Most Auto Show Most Radio 105.8 FM Welcome to Most Auto Show Most Listeners Dan tiap hari Rabu jam segini sampe jam 7 Johnny ada co-host Kenalin namanya Rizky Satria dari Oto.com Welcome brother Wah asik banget nih John Bisa main ke radio nih Asik Ki Lu introduce diri lu Background lu apa Kerjaan lu apa di Oto Kayaknya seru banget deh Iya boleh 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 Jadi emang gue seneng banget nih disini bisa Siaran nemenin karena sebelumnya Ya sampe sekarang sebenernya kerjaan gue itu Selalu ada di depan layar ngetik Bikin tulisan ulasan mobil dan motor baru Berita-berita seputar dunia otomotif baru Nah sekarang bisa sharing informasi Tentang seputar dunia otomotif Sama most listeners kalian Amalik Menjujuyo Jadi lu bisa tes drive gitu ya Kalau ada mobil baru Kendaraan baru Asik banget ya kerjaan lu ya Nah itu dia jadi kebetulan nih Kalau di media otomotif itu Jadi review-review itu punya Apa ya Keunggulan lah Atau kelebihan itu kita bisa pinjam Sebelum bahkan mobil itu dijual Jadi kalau misalkan lu beli mobil nih Itu sebelumnya tuh kita udah nyobain dulu Enak banget ya And speaking of mobil Dan mungkin Mobil baru kali ya Ada berita atau gosip apa nih Mengenai launching mobil baru barangkali Selama masa-masa yang challenging ini Yes Ngomongin soal mobil baru Kebetulan nih kita di bulan November nanti Di Indonesia akan ada pameran otomotif terbesar Yakni Gias 2021 Yang tahun sebelumnya itu sempat absen karena pandemi Dan pastinya di acara Gias itu nanti Bakalan ada peluncuran beberapa mobil dan motor baru gitu Kita handul-handul dulu Kita lanjut lagi nih Bakalan seru abis Most listeners obrolannya Karena pameran otomotif terbesar ya We'll be right back for more details Stay tuned Yes most listeners most auto show starring Johnny White dan Rizky Satria Keren kan intronya gitu kan Dibintangi oleh Johnny dan Rizky Mungkin banyak yang bertanya most auto show Oke dari jam 6 ke jam 7 Alright Tapi kita mau bahas apa aja nih di program ini Ya pastinya sih kita bakal bahas tentang dunia otomotif Jadi terserah deh mulai dari peluncuran mobil baru Motor baru kita juga bisa mengulas sedikit tentang Mobil-mobil atau motor-motor baru Yang mungkin gue pernah review atau gimana Oke Kita juga bahas juga seputar info-info terbaru Misalkan peraturan-peraturan pemerintah tentang otomotif Baik itu tilang SIM SIM sekarang nanti akan ada dua loh John Oke Buat si Moge sama si motor biasa tuh nanti dipisahin Terus kita juga bisa ngomongin banyak hal tentang mobil listrik Iya ya Mobil listrik kan juga udah mulai rame lagi nih Iya ya Dan di Indonesia sendiri juga udah mulai banyak nih yang jualan mobil listrik Oke dan misalnya mungkin mau menghemat daripada auto detailing ke bengkel resmi Bisa banget Kita bisa ada ini ya cara-cara kiat-kiat sendiri kali bro Harus harus Jadi kita nanti coba panggil narasumber kalau perlu kita John Kita panggil narasumber yang mau berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif Salah satunya mungkin untuk detailing, polis mobil, motor dan lain sebagainya deh Oke Nah sebelum kita masuk ngobrolin soal pameran otomotif besar ini bulan November mendatang ya Betul ya Gimana nih karena masa pandem ini kan khususnya mungkin 18 sampai 20 bulan terakhir ya Dari 18 sampai 20 bulan terakhir tuh challenging amat Semua industri terdampak Dan kayaknya industri otomotif juga salah satu yang kena ya bro Salah satu yang paling parah itu justru di industri otomotif Iya ya ya Karena sepanjang tahun 2020 itu penjualan mobil itu menurun drastis John Jadi di tahun 2019 itu penjualan mobil sudah melebihi angka 1 juta unit per tahun Oke Di 2020 itu hanya sekitar 500 ribuan Indonesia aja nih ya Indonesia only Oke Nah jadi sekitar 50% lah Jadi angka tepatnya 48% penurunan pasar Jadi ini sangat luar biasa sih Iya Semua karena pandemi COVID-19 itu Tapi di 2021 ini Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk membuat ekonomi Khususnya di industri otomotif ini bangkit lagi John Contohnya nih Ada yang namanya PPNBM atau relaksasi pajak barang mewah khusus untuk kendaraan Tertentu Ya kemarin itu sudah dimulai dan Alhamdulillah ternyata sampai sekarang nih Itu meningkatkan jumlah penjualan kendaraan Ya syukur lah ya pelan-pelan bangkit lagi ya Tapi ini ya yang bener-bener bikin kepala pusing nih ya Industri smartphone dan gadget Dan juga apalagi otomotif yang butuh chip Ini mereka sekarang mulai ini lagi nih apa istilahnya krisis lagi nih Betul jadi belum lama ini juga sempat ada isu Bukan isu sih tapi ini sudah terjadi juga beberapa produsen mobil global Di luar negeri termasuk di Indonesia juga itu mengurangi produksi Karena chip shortage atau kekurangan chip Sedangkan chip itu dibutuhkan oleh elektronik Dan kita tahu mobil itu juga menggunakan banyak banget peranti elektronik Ya seperti ICU dan lain-lain Bahkan sensor-sensor itu semua pakai chip Dan itu langka banget sekarang gara-gara pertumbuhan produk-produk elektronik di dunia ini semakin banyak Benar ya most listeners pasti tahu begitu chip langka yang ada mahal ya enggak bro Benar-benar Akibatnya makin mahal juga sih otomatis harga produksi kendaraan itu kan Oke 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 Nah gue juga penasaran ya karena tahun lalu Gias absen dulu Benar ya Kita masih PSBB vaksin belum masih jauh lah vaksin waktu itu Belum kepikiran waktu itu Dan acara virtual belum marah kayak sekarang ya kan Acara virtual Udah ada kali ya Udah ada cuman kayaknya orang masih wait and see Karena dia masih melihat wah ini pandemi sampai kapan ya Kita PSBB berapa lama gitu lah ya Oke Nah Gias yang akan hadir nih bulan depan Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 9 sampai tanggal Pokoknya dia 2 minggu ya bener-bener Tapi si Gias ini sekarang nanti dilaksanakan dengan prokes juga sih Jadi beberapa informasi yang udah gue dapat Jadi dia itu tetap menerapkan prokes Bahkan sampai pengunjungnya pun dibatasi Jadi pembukaannya itu dibagi ke dalam beberapa sesi Jadi kan kalau sebelumnya dibuka dari pagi sampai malam tutup Kali nanti dibagi beberapa sesi Persesinya juga nanti dibatasi pengunjungnya Makanya pembeliannya nanti tiketnya gak bisa di on the spot Tapi pembeliannya harus online Jadi kayak beli tiket kereta nih Kita beli tiket buat jam berapa Oke Kita beli tiket masuk itu untuk jam berapa Tuh tanggal berapa nanti udah ada disitu Gue rasa juga pengunjung gak keberatan ya Digituin demi-demi kelancaran program dan acara Tapi setahun lo nih dari yang lo denger-dengar Apa sih something differentnya lah dari Gias tahun ini Apakah tetap fokus ke mobil-mobil terbaru Atau ada something extra Sebenarnya sih kalau untuk resminya belum ada informasi yang jelas ya Cuman kemungkinan besar sih akan ada beberapa peluncuran mobil baru Motor baru itu udah pasti Motor juga oke Tapi yang paling sekarang ditunggu-tunggu itu untuk mobil listrik Kayaknya bakal mulai diramain lagi nih Jadi kedepannya mobil listrik-mobil listrik itu Yang tadinya cuma bisa jadi konsep Pameran, pajangan Ini kan sekarang udah mulai dijual disini Nah kemungkinan akan banyak perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen otomotif nanti Yang akan memamerkan atau mungkin bahkan menjual Secara resmi mobil-mobil listrik itu di Indonesia digias nanti Jadi kita tunggu aja sih Asik Nah gue penasaran nih mungkin ada satu mobil baru Atau satu something yang Deng-deng gitu nanti digias Yang paling ditunggu sama Rizky Tapi nanti setelah kita break lagi Most listeners We'll be right back Jadi most listeners next month Kita rame-rame yuk ke Gias Lihat launching-launching Dan juga event yang top nih soal otomotif se-Indonesia Dan kembali ke pertanyaan gue sama Rizky ya Apa sih yang paling lo nantikan Entah dari segi teknologi Atau launching produk baru, mobil baru Banyak sih Jadi Gias ini ibarat kata udah kayak Perhelatan akbar yang dinanti-nanti di industri otomotif gitu Jadi karena disana udah Ibaratnya launching mobil baru Ya kan terus Apalagi setahun kemarin gak ini ya Apalagi udah dari tahun 2020 Sebenernya padinya pengen ada nih Kita ditunda ya kan Ngelihat kondisi ternyata belum memungkinkan Terus ditunda lagi sampai akhirnya Di November ini mudah-mudahan sih jadi Harusnya sih jadi Karena udah deket banget kan ya Dan kondisi juga sekarang pandemi kan kita sudah mulai menurun Dan vaksin juga udah mulai banyak Nah jadi di Gias ini Yang paling gue tunggu-tunggu sih John Sebenernya yang paling dinanti-nantikan juga Sama masyarakat Indonesia nih Terutama yang lagi nyari mobil Nah ada Toyota Avanza baru Quote-unquote ya Gak tau bener apa enggak nih Ini gosip-gosipnya aja sih Dan kabarnya yang akan launching di Indonesia itu nanti Avanza baru ini bener-bener baru Dibandingkan sama yang dulu itu Yang generasi sekarang ada itu akan berbeda sekali Kenapa? Karena memang Avanza ini memang sudah perlu ganti generasi Oke Ya kan? Sorry sebelum lanjut lagi The last generation-nya Avanza Tahun berapa? Rilis atau launch? Sebenernya last generation-nya Jadi dia itu sempat ganti generasi di tahun sekitar 2011 Kalau nggak salah Oh udah lama juga ya Nah versi yang sekarang ini Itu dia facelift-facelift-facelift beberapa kali Oke Jadi sebelumnya itu buntutnya kan masih pendek tuh Iya Terus dia agak sedikit ngelengkung ke belakang Biar muat galon Iya Abis itu mukanya ganti-ganti tuh Dari yang tadinya Apa sipit Terus sekarang ada grill yang gede Iya kan? Terus ganti lagi sekarang yang matanya ke belah dua Nah itu sebenernya masih satu generasi Tapi dia facelift atau penyegaran Nah ini kabarnya sih Bakalan ada generasi baru Jadi bener-bener yang berbeda daripada yang sebelumnya Bukan hanya sekedar facelift juga Oke Gitu Jadi spek-speknya Nggak hanya Nggak ringan-ringan aja Ada perombakan Perombakan banyak nih ya Harusnya signifikan Kenapa? Karena kompetitornya dia Jadi si Avanza ini nggak bisa tinggal diam sebenernya Karena di segmennya dia Kompetitornya tuh udah mulai banyak Kompetitornya itu Dulu belum ada Mitsubishi Expander Sekarang udah ada Dulu belum ada Suzuki R3 Sekarang R3 juga sudah semakin bagus Karena sudah ganti generasi Terus ada Honda Mobilio Nah ini juga menarik nih Oke oke Jadi Honda Mobilio itu Kabarnya juga Meloncing juga di Gias itu Jadi nih kita Jadi harusnya sih bener-bener ya Kalau ini terjadi nih Ada Lavanza baru Ada Mobilio baru Wah rame sih harusnya Semua mobil yang lo sebut tadi ya Mereka kan di kelas yang sama kurang lebih kan Betul ya Itu yang kebanyakan emang diincir sama family Betul kan? Dan itu adalah mobil-mobil terlaris di Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir Kecuali tahun kemarin ya Karena masa pandemi Betul Oke Jadi si Mobilio dan Avanza ini R3 dan Expander Juga memang menjadi mobil terlaris Kenapa? Karena dia MPV 7 penumpang Dan ini yang menjadi Incaran Konsumen mobil di Indonesia Karena mereka butuh mobil yang versatile Bisa dipakai buat macem-macem Nggak cuma pergi ke kantor Tapi minggunya bisa dipakai jalan-jalan Nama keluarga Kalau sedan kan belum tentu Dia cuma penumpang Bagasi di belakang kecil Apalagi sekarang di Indonesia tuh kan Rame yang namanya lebaran Jadi bulan Iya Jadi lebaran tuh mudik Kalau pakai sedan kan mungkin Nggak bisa bawa banyak orang Ini bisa bawa banyak orang Bisa bawa banyak barang Sampai di atap juga Kan kadang-kadang Kita lihat kayak gitu Iya Dan kalau Karena Ya gue Karena dari dulu Keluarga kecil ya Sedan lah Sedan selalu Kalau dari orang tua gue Kita selalu berempat-empat Mobil-mobil yang lo sebut tadi Dari Mobilio Expander Apa aja Memang harganya juga Bersaing ya Di antara itu Nggak jauh beda ya Dan kedepannya juga Pasti segitu ya Kalau masalah harga Biasanya dia akan terus Meningkat Itu biasa itu Di produk itu Kalau di otomotif Mereka akan lama-kelama Naik kelas Kayak Kijang Innova Itu dulu Kijang Awal keluar Berapa sih harganya Sekarang udah hampir 400 juta 500 juta Bahkan yang limited editionnya Itu udah Menyentuh hampir setengah M Padahal kita tau Kijang dulu Mobil rakyat Indonesia Asli bro Betul Sama kayak Avanza Avanza itu juga dulu Mungkin harganya Pertama kali launching Di bawah 100 juta lah Terus kemudian Dia naik Ada Sekarang sampai harga 200 sampai 300 juta Expander bahkan Yang ultimate Udah udah menyentuh 300 juta mungkin ya Jadi Ini Lama-kelama mereka Akan naik kelas Nanti Avanza akan Di kelasnya si Innova Innova akan naik kelas lagi Nah Untuk di posisi Di bawahnya Dia ada gantinya Contohnya sekarang Di bawahnya Avanza itu Dia ada Kalia Kalia Dehatsu Sigra Nah Nanti juga Dia akan naik kelas Pastikan namanya Produk Pasti harganya makin naik dong Betul Tapi dia akan Harus ada penggantinya nih Nah dia akan Nyiapin produk baru Oke Kalau misalnya Di pameran-pameran Apapun lah ya Kebetulan kita yang Emang ngomongin Otomotif Akan ada ini gak sih Setau Atau lo gosip-gosip Ini dengernya gimana Nanti ada yang Langsung jual di tempat Dengan harga promo Atau misalnya Dapat deal-deal seru Biasanya justru Itu yang di Apa yang dikejar oleh Pengunjung pameran Jadi pengunjung pameran itu Datang ke pameran Justru ngejar promonya Iya sih Dan biasanya Meskipun Para ATPM itu Bilang dia Wah kita disini Sebenarnya bukan Tujuannya jualan Tapi kita tujuannya Untuk memberikan edukasi Kepada masyarakat Terus segala macam Tentang teknologi-teknologi Kita Padahal sama aja Dealer-dealer itu Juga akan memberikan Promo Diskon Bahkan cashback Hadiah reward Yang cuman bisa Ada di pameran itu Di pameran tersebut Jadi harus Dimanfaatkan nih Dua minggu Biasanya kalau event gitu Lo akan dateng everyday Atau lo udah target ini Mau buat Tanggal ganjil aja Tanggal genap aja Jadi dulu bahkan Waktu gue sebelum kerja Jadi Warton otomotif Di media Itu gue sering dateng Ke acara pameran Dulu namanya belum gias lah Masih Sebelum YMS bahkan itu Oke Nah Gue dateng kesana tuh Karena gue seneng liat Mobil-mobil baru Mobil-mobil mewah Secara kan kita belum tentu Sanggup untuk beli Iya jadi kita dateng Kita liat Duduk di dalam Nyobain Dan yang paling penting itu Kadang kita suka ikut Kuis-kuis Pulang-pulang bawa goodie bag BMW Isinya apa juga Ya pentingnya pulang Ada buah tangan Nah kalau sekarang Ya udah pasti gue bakalan Setiap hari disana sih Untuk Mantau Industri Otomotif sekarang itu Seperti apa Terus ada mobil baru Apa aja Kan kita juga terus update Dan yang pasti Nulis lah Nulis Ini expertnya nih Amos listeners Ya udah kita lanjut lagi Nanti kita akan Mendalami juga nih Teknologi Yang akan hadir Di pameran yang akan datang Oke brother Rizky Kalau gue nonton-nonton News about Elon Musk Dan suksesnya Tesla Itu kayaknya Aduh Kita kayaknya Ketinggalan gak sih ya Karena disana Optionnya juga banyak kan Dan meskipun yang teknologi Apa istilahnya Yang self-steering itu Masih di Autonomous Autonomous itu Masih katanya Banyak yang Kecilakaan dan lain sebagainya At least Elon Musk Berusaha berinovasi ya Betul Tapi kalau lihat Mobil listrik Di Indonesia Terus kemungkinannya Mungkin 3 sampai 5 Sampai 10 tahun lagi Udah keliatan Maju belum sih Udah mulai bergerak Belum sih Yes Jadi Kalau kita bicara tentang Industri itu kan Tergantung dari pasar kan Jadi kalau ada demand Atau permintaan Pasti Yang namanya Produsen ini Ya pasti masukin dong Produk-produk Dan kebetulan sih Sekarang sebenarnya Udah ada Berapa produsen Seperti Hyundai Dan Nissan tuh Dia udah mulai menjual Mobil listrik di Indonesia Oke Cuman memang kan Mobil listrik ini kan Banyak tantangannya Dan kalau kita ngomongin Mobil listrik Sebenernya panjang banget Iya Karena kita bisa bagi Ada beberapa Tipe mobil listrik Nah tapi Untuk mobil listrik ini Terutama kendalanya kan Dia adalah Charging station Kebutuhan utamanya Iya Berbeda sama mobil bensin Kita tinggal keisi bensin Ngisi bensin Mau berapa Langsung jalan lagi Kalau mobil listrik kan Ngisi Chargingnya gak sebarangan Iya ada yang USB-C ya Ternyata ya Ada type C Ada yang kotak Dan lain sebagainya Jadi gak bisa Saling pinjem charger nih Antara mobil Justru itu Jadi kedepannya Infrastruktur itu Akan coba disederhanakan Beberapa produsen mobil Juga akan mengembangkan Jadi nanti Kalau bisa itu Portnya itu sama Oke Jadi walaupun ini Charging stationnya Punya Tesla gitu ya Tapi kita punya Nissan Mau ngechar disitu bisa Itu idealnya kesitu ya Nah cuman memang kan Infrastrukturnya di Indonesia Belom sampai kesana Oke 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 Cuman ini memang butuh waktu Akan tetapi Sebetulnya Kalau masuk ke elektrifikasi Pintu gerbangnya itu Ada yang namanya Mobil hybrid Nah mobil hybrid itu Persilangan Dia hibrida Artinya dia punya Dua tenaga penggerak Entah itu bensin dengan elektrik Atau diesel dengan elektrik Intinya dia punya Dia punya dua sistem penggerak Kalau di Indonesia Mobil hybrid ini sudah Sangat banyak sekali Oke Nah kalau full mobil listrik Yang kayaknya mau gak mau Harus kesitu ya Demi climate change Dan go green Dan bebas polusi Dan lain sebagainya Tapi untuk sekarang Kalau beli mobil listrik Yang ada di pasaran Di Jakarta dan Indonesia Sebenernya Tenggara panjangnya Kalau beli sekarang Lebih mahal gak sih Daripada kita beli mobil Sedan yang harus Isi bensin Seminggu sekali Full gitu Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue Jadi orang beli mobil listrik itu Mindsetnya bukan untuk Efisiensi Atau menghemat Tapi dia mindsetnya Lebih ke green Ke lingkungan Karena dia tidak Menggunakan bahan bakar Minyak gitu ya Nah which is Kalau elektrik itu Dia lebih renewable Nah cuman balik lagi Kalau saat ini Mobil elektrik Yang dijual Indonesia Itu memang segmennya Masih di segmen Mobil-mobil yang Agak mahal nih Harganya nih Di atas 400-500 jutaan Ke atas Contoh Hyundai Kona Hyundai Kona Nissan Leaf gitu Jadi harganya memang Bisa dibilang mahal Jadi untuk Ya beli mobil Biar ngirit Tapi harganya aja Udah mahal gitu Jadi kan Agak Contrari Kecuali lo beli mobil Mobil murah nih ya Level LCGC Cuman mobil listrik Nah ini baru Mungkin pasti bakal Booming banget sih Tapi kalau menurut gue Kedepannya sih Harusnya sih Akan menuju ke sana Karena pemerintah sendiri Yang udah Gue tau dia Menyiapkan Satu plan Pada tahun 2050 Indonesia akan Stop jualan mobil Bermesin Bensin Jadi semuanya Mobil listrik Oke Kalau yang di pasaran Jakarta Atau Indonesia sekarang Mobil listriknya Lebih banyak ke sedan Atau udah ada yang Family SUV Dan lain-lain Yang dijual di Indonesia Baru Mobil listrik Yang resmi dijual Oleh produsen mobil Yang ada di Indonesia Itu baru tiga Oleh dua produsen Satu Hyundai Dan satu lagi Nissan Yang satu itu Hyundai sedan Satu lagi SUV Compact SUV Dan Nissan Leaf Itu hatchback Oke Dan mudah-mudahan Di Kia sini ada Something new ya Dari dunia Otomotif yang Penggerakannya Dengan elektrisitas Ya Jadi Nah tadi kan sempat Disebutkan Kalau salah satu Pintu gerbang Menuju elektrifikasi Itu adalah Hybrid Iya Nah Bahkan Yang gue denger tuh Katanya Nanti Toyota Avanza Yang konon kabarnya Mau launching di Kia situ Juga Katanya bener apa enggak ya Ini akan ada juga Yang varian hybridnya Jadi ini menarik nih Jadi Low MPV Mobil keluarga Yang biasa kita lihat di jalan Wah udah ada juga yang hybridnya Bukan mobil-mobil mewah Yang harganya miliaran Tapi mobil yang Udah ada varian hybridnya nih Boleh juga kan Oke Soalnya Mitsubishi juga Yang didengar sekarang ini Dia sudah berkomitmen Ingin berinvestasi Indonesia Untuk menyiapkan Fasilitas perakitan Produksi mobil hybrid Iya Dan kabarnya Expander juga Nanti akan diproduksi Dalam varian hybrid Jadi ini menarik nih Jadi semakin ke sini Wow Benar Jadi semakin ke sini Kita akan melihat bahwa Elektrifikasi itu Tidak hanya menjangkau Orang-orang yang Mampu membeli Kendaraan mewah saja Tapi nanti ini Memang akan jangkau Ya kalau kita melihat Targetnya tahun 2050 Hanya Mobil listrik aja Yang bisa dijual Indonesia Harusnya gak cuma Mobil mewah dong Iya Mobil murah juga Sudah berkenaan listrik Nah kalau ke pameran Camry Camry Dia ada yang konvensional Bensin Ada juga yang hybrid Kemudian Alphard Ada yang biasa Ada yang hybrid Corolla Altis Ada yang biasa Ada yang hybrid Ada yang Corolla Cross Ada yang biasa Ada yang hybrid CHR Udah ada yang biasa Ada yang hybrid juga Nah semuanya itu Yang hybrid Pasti lebih mahal Tapi hybrid 2050 Udah stop juga berarti Ya kalau misalkan Nanti semua mobil listrik Yang boleh dijual Ya berarti gak boleh Ada mobil bensin lagi kan Oke most listeners Masih ada beberapa dekade lagi kok Untuk menikmati Mobil sport anda Mobil kenceng anda Yang masih butuh Apa ya istilahnya ya Unleaded Unleaded gasoline Apa disini ya Pokoknya yang Bensin-bensin lah Pokoknya But anyway Kita udah kehabisan waktu Untuk Most Auto Show Perdana nih Ini sekali lagi Gue sering banget Ada co-host Dan nanti Tentunya banyak tamu-tamu Yang akan kita undang ya bro Kita bisa mendalami Soal apapun Di dunia otomatif It's gonna be very Very cool Bro Sampai ketemu minggu depan ya Sampai ketemu lagi Thank you Thank you Thank you very much And most listeners Thanks for hanging out with us Di Most Auto Show See you next time Subtitle by Subtitle by Subtitle by